Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya teman-teman untuk hari ini. Ya, ini kita masuk ke mata kuliah hukum adat. Dengan materi pertama kita di sini mulai dari pengertian dasar hukum adat. Selamat bergabung untuk satu semester ini. Kita akan ketemu di beberapa video dalam satu semester. Baik, kita akan mulai. Oke, di sini untuk kali ini kita akan coba lihat mulai dari istilah adat, hukum, hukum adat, kemudian termasuk juga ada peraturan keagamaan. Kemudian hukum adat dan hukum kebiasaan, adat dan hukum adat, serta beberapa definisi menurut para ahli atau para sarjana hukum. Ya, kita akan mulai dari istilah adat dulu. Di sini sebenarnya ketika orang Eropa datang ke Indonesia, kita itu sudah punya kebudayaan yang tinggi. Kehidupan ketatanegaraan kita juga sudah ada yang disebutnya adat pada saat itu. Asasnya dengan kekeluargaan yang sampai sekarang teman-teman bisa kita rasakan ya, tolong menolongnya, musyawarah mufakat, serta tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Berbeda sekali ketika Belanda datang di sini, dengan mereka dari barat, dengan individualismenya, maka masyarakat kita sudah punya kebiasaan sendiri atau adat sendiri yang punya asas kekeluargaan serta tolong menolong. Dan kalau kata adat sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab di sini. Adah adalah suatu kebiasaan yang sering diulang-ulang. Maka di sini kalau kita lihat istilah adat, sama dengan kebiasaan atau pengertian kebiasaan dalam arti adat, kebiasaan yang normatif, yang sudah berwujud dalam aturan tingkah laku, yang di sini berlaku dalam masyarakat, serta yang paling penting poinnya adalah dipertahankan oleh masyarakatnya. Kemudian kita masuk ke istilah adat itu apa? Adat tetap tadi sama dengan yang tadi, dia adalah kebiasaan, normatif, dan dipertahankan oleh masyarakat. Maka walaupun ia tidak terus berulang, pada saat tertentu akan berulang dan akan harus dilaksanakan. Dan kalau sampai nanti di satu titik tidak dilaksanakan, pasti akan mendapatkan sebuah reaksi dari masyarakatnya. Perbedaan antara adat dengan kebiasaan sebenarnya bisa dilihat dari pemakaiannya. Ya adat dipakai secara turun-temurun, kalau kebiasaan ya dia sudah berubah dan sifatnya tidak turun-temurun. Istilah hukum, kenyataannya di bahasa Indonesia hukum itu berasal dari bahasa Arab ya. Teman-teman sudah sama-sama paham dari hukum, kemudian jamaknya adalah ahkam, artinya ya perintah ya. Hukum syara atau hukum syariat, maka berarti di sini hukum yang harus dituruti menurut ajaran Islam. Oleh karenanya yang namanya syariat, dia dikatakan sebagai jalan yang harus diikuti atau dituruti. Ini di sini ada aksamul khomsah ya, teman-teman sudah hafal kalau di hukum Islam ya. Kita mengenal ada halal, haram, makruh, mubah, syubhat dan seterusnya ya. Lima itu ya. Nah, cuman di sini masyarakat Indonesia awalnya di sini dia memisahkan antara pengertian hukum dengan pengertian adat. Bagi mereka ketika bicara hukum datangnya dari luar masyarakat. Bisa dari penguasa, ataupun pemerintah, ataupun dari faktor agama. Sedangkan adat di sini ketentuan yang timbul, tumbuh dari masyarakat itu sendiri yang mereka selalu taati. Jadi di sini bedanya kalau bicara hukum, ya kaitannya entah itu hukum dari agama ataupun hukum pemerintah. Tapi kalau adat, ya timbul aja dari masyarakat, tapi mereka di sini akan selalu mentaati. Nah, istilah hukum adat. Hukum adat ini tidak dikenal di masyarakat kita. Masyarakat kita nggak pernah menyebutkan dengan yang namanya hukum adat. Tapi ini adalah terjemahan dari orang Belanda yang datang ke Indonesia melihat ada hukum yang berbeda dengan hukum yang mereka punya, maka mereka menyebutnya dengan adat re. Tokohnya yang terkenal sekali, yang Anda pasti sudah paham ya, kalau sudah ngambil mata kuliah HPII, di sini Snokhor Grunje yang dia merumuskan adat di Reich of Old Harburg, yang artinya adat memiliki sanksi. Di kalangan rakyat, ya tadi istilah hukum adat itu nggak ada yang disebut. Ini hukum adat loh, ini bukan hukum adat, itu nggak ada. Mereka hanya menyatakan ya, itu terjemahan dari Belanda sendiri yang dikasakan sebagai adat re. Hukum di sini adalah aturan-aturan atau norma yang menurut ajaran Islam bagi masyarakat adat. Sedangkan adat di sini norma yang melahir menurut mengikuti dari leluhurnya. Kebiasaan lama atau tradisi yang dipandang pantas serta patut oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Yang artinya akan berbeda satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nah istilah hukum adat di sini kita ngambil lagi dari Snokhor Grunje. Kemudian dia diambil alis sekaligus dipopulerkan oleh selanjutnya oleh Van Vollenhoven. Kalau kita bicara hukum adat pasti nggak jauh-jauh dari tokoh ini. Dia istilah adat re, dia baru menyatakan sebagai istilah teknis yuridis. Cabang ilmu pengetahuannya sendiri itu dibuat dengan nama di sini adat re, wetenskap. Rangkaian aturan-aturan tingkah laku bagi golongan bumi putra. Dan bagi golongan timur asing, yang di satu pihak ada sanksinya. Yang disebut sebagai hukum, dan di lain pihak tidak dikodifikasikan karena disebut adat. Itu kalau menurut Van Vollenhoven. Jadi memang diterapkannya hanya untuk masyarakat bumi putra. Orang asli Indonesia, ataupun masyarakat timur asing. Yang mereka itu tidak bisa dipakai hukum Belanda. Pada saat itu ya umumnya perdata ya, nggak bisa dimasukkan BW pada saat itu. Pada waktu Belanda di sini menguasai Indonesia, yang dikenal istilahnya dengan Netherlands Indies, diketahui dan disadari bahwa bangsa Indonesia itu disebutnya inlanders ya, atau bumi putra ya, menyebutnya di situ. Dan mereka ini, atau kita ini, pada saat itu tunduk dan mempertahankan suatu hukum yang sifatnya jauh sekali berbeda dengan hukum yang dibawa oleh Belanda pada saat itu. Hukum yang berlaku bagi bumi putra. Jadi hukum adat, maka mau nggak mau harus diperlakukan atau tidak bisa loh, memaksakan yang namanya konkordasi ke semuanya, tidak. Tapi bagaimana hukum ini tetap diperlakukan khusus bagi kalangan bumi putra. Di sini ada beberapa aturan hukum yang dikeluarkan Belanda yang mengakui, atau istilahnya memasukkan unsur yang namanya hukum adat. Mulai dari Almen Bepal dengan Van Witt Geving di sini, di pasal 11, mereka menyebutkan dengan istilah Goddistikweten, peraturan-peraturan keagamaan. Ada juga di sini, di sini lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan. Kemudian di Rehlemen Rehling di sini, di pasal 75, ayat 3, dia menyebutkan, sama sih dengan yang sebelumnya di atas, lebih ke Goddistikweten, peraturan-peraturan keagamaan, dan juga di sini berbeda dengan yang sebelumnya pakai kata folk stelihon, di sini pakai in stelihon and hukumet, lembaga rakyat dan kebiasaan. Kemudian di Indistikweten, di sini dia disebutkan sebagai intelligent folk, lembaga-lembaga rakyat. Sementara kalau yang di RR di sini, pasal 78, ada Goddistikweten and good harm constant, peraturan keagamaan dan naluri atau kebiasaan lama atau kuno. Kemudian istilah hukum adat. Hukum adat di sini munculnya baru di tahun 1929. Di IS tadi, pasal 134, yang berlaku di tahun 1929 juga, maka pemerintah Belanda baru memulai istilah hukum adat atau adat Reh dengan resmi di dalam peraturan perundang-undangannya. Kalau yang tadi kan tidak ya, peraturan keagamaan dan seterusnya. Tadi disebutkan dia pakai peraturan keagamaan. Dan di sini mereka atau teori yang muncul adalah teori reception in complexu. Makanya ini berkaitan dengan yang namanya istilah peraturan keagamaan. Karena tadi setelah kita sebutkan penjelasan sebelumnya, kalau memang kita bicara hukum adat, itu sangat berkenaan dengan aturan keagamaan yang berpengaruh. Makanya tadi ada teori reception in complexu. Karena peraturan di masa Belanda itu, peraturannya disebut peraturan keagamaan. Mereka beranggapan yang namanya Solomon Kaiser di tahun 1923-1868, ahli bahasa hukum Islam di Jawa Barat, juga dia menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Belanda. Dan teori ini dikembangkan atau dikuatkan oleh Vandenberg. Jadi yang namanya hukum adat, ya hukum agama atau hukum yang berasal dari agama. Teori reception in complexu. Bagaimana suatu paham, adat di situ diterima atau istilahnya, adat baru diterima apabila dia sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakatnya. Istilah peraturan keagamaan menurut Vandenberg, di sini bisa dikatakan, ya hukum Islam di sini yang diterima oleh masyarakat, sebagai kesadaran masyarakat, tidak hanya sebagai bagian daripada keseluruhan. Tapi di sini, adat-adat ataupun adat istiadat dan hukum adat atau golongan masyarakat adalah resepsio. Diterima keseluruhannya bergantung dari agama yang dianut oleh masyarakat atau golongan masyarakat tertentu. Jadi di sini hukum adat, suatu golongan masyarakat, hasil penerimaan secara keseluruhan atau secara bulat-bulat dari hukum keagamaan yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Di sini dianggap penelitian berikutnya ada kesalahan identifikasi, di mana sebagian hukum adat diidentikan sebagai hukum agama. Khususnya karena majoritinya ketika mereka datang ke sini adalah agama Islam, di sini agama Islam yang memang banyak dianut. Dan menyamakan atau mengidentikan yang namanya hukum adat, sama saja dengan yang namanya hukum agama. Kemudian muncullah di sini teori berikutnya oleh Snookhorgrunje atau Snookhorgrunje dan si Van Vollenhoven. Agama Islam bagi pendapat ini hanya terbatas mengenai hal yang berhubungan dengan kepercayaan dan kehidupan kebatinan. Dan di sini mereka menyebutkan teori sebagai lawan dari resepsio in complexo, yaitu teori resepsi, teori konflik atau resepsio. Hasil penelitian terhadap orang Aceh dan Gayo. Yang pertama, antara hukum Islam dan hukum adat, dua unsur yang sebenarnya antagonistik atau saling bertentangan. Hukum yang mengatur tata tertib masyarakat bukan hukum Islam, tapi sebenarnya adalah hukum adat. Di sini, di garis bawahnya juga, memang ke dalam hukum adat telah ada pengaruh hukum Islam, tapi pengaruh itu baru punya kekuatan sebagai norma hukum apabila diterima sesuai dengan hukum adatnya. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Terhar, titik tolaknya dari teori resepsio yang menentukan apakah hukum Islam berlaku di masyarakat ditentukan oleh hukum adat. Berikutnya ke hukum adat dan hukum kebiasaan. Adat kembali ke yang tadi, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, umumnya kebiasaan. Terus apakah hukum adat itu sama dengan hukum kebiasaan? Kita akan bahas bersama. Kita mulai dari pendapatnya Fandik. Bagi Fandik, di sini tidaklah tepat kalau menerjemahkan adat reh menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan yang namanya hukum adat. Karena yang dimasuk dengan hukum kebiasaan adalah kompleks dari peraturan-peraturan hukum yang tumbuh karena kebiasaan. Artinya apa? Karena dia telah demikian lamanya, orang tidak bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu. Sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakatnya. Sedangkan apabila orang mencari sumber yang real atau yang nyata dari mana peraturan itu berasal maka hampir semestinya akan ditentukan oleh suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar ataupun kecil sebagai pangkalnya. Sehingga antara hukum adat dan hukum kebiasaan menurut Fandik di sini ada perbedaan. Perbedaannya itu di mana? Di sini hukum adat dan hukum kebiasaan itu beda pada sumbernya. Artinya di sini sumber hukum kebiasaan itu tidak bersumber dari alat perlengkapan masyarakatnya tapi dari masyarakatnya sendiri. Di sini perbedaan menurut Fandik hukum adat dan hukum kebiasaan itu bedanya pada sifatnya. Kalau kebiasaan sepenuhnya dia tidak bersifat tertulis. Tapi kalau hukum adat ada yang tertulis walaupun banyak juga sih yang tidak tertulis tapi ada. Tapi kalau kebiasaan sama sekali tidak ada yang tertulis. kemudian antara adat dan kebiasaan dapat dilihat dari pemakaiannya. Adat dia dipakainya secara turun-temurun tapi kalau kebiasaan relatif mudah berubah dan tidak turun-temurun. Kalau yang menyatakan hukum adat itu sama dengan hukum kebiasaan di sini diartikan yang namanya kebiasaan dalam arti adat di sini kebiasaan yang normatif yang telah terwujud dalam tingkah laku di dalam masyarakat serta dipertahankan oleh masyarakat itu. Maka adat di sini bisa dinyatakan sebagai kebiasaan yang normatif yang dia dipertahankan oleh masyarakat maka walaupun ia tidak terus-menerus berulang-ulang pada saat-saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan. Konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan yang namanya reaction atau reaksi dari masyarakatnya. Landasan hukum adat sama dengan hukum kebiasaan. Kenapa sih jadi sama kalau Fandik tadi bilang beda tapi yang mengatakan ya sama. Karena apa? Istilah atau kata adat kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya adat means kebiasaan. Adat di sini dapat diterjemahkan menjadi hukum adat ataupun hukum kebiasaan. Di sini memang di dalam proses pelaksanaannya hukum ini sering dikuatkan oleh atau melalui alat kelengkapan masyarakat. Tapi tidak semua aturan di sini akan bersumber atau punya sumber dari perlengkapan masyarakat itu. Kalau di Inggris kan kita lebih mengenal dengan istilah customary law atau hukum custom kebiasaan hukum adat. Lalu kemudian adat dan hukum adat. kalau kita merunut dari awalnya kita akan lihat secara individu manusia itu akan ada rasa atau naluri untuk hidup bersama. Artinya sangat jarang sekali orang yang ingin hidup sendiri se-introvert apapun orang dia pasti menginginkan hidup bersama orang lain. Maka dia menimbulkan yang namanya hasrat untuk melakukan hubungan atau bergaul yang menciptakan yang kita gampangkan ketika itu terjadi maka disebut sebagai social interaction atau di sini interaksi sosial yang dinamis pastinya. Maka dengan adanya interaksi sosial akan muncul dengan cara suatu bentuk perbuatan atau usage. Jika perbuatan itu dirasakan sesuatu yang baik akan dilakukan berulang maka dia akan menjadi kebiasaan. Pertanda suatu perbuatan itu disukai adalah melihat dari bagaimana pre-kelakuannya atau folk face-nya. Penyimpangan terhadapnya di sini akan menimbulkan celaan. Jadi menjadi sebuah suatu peri-kelakuan yang harus diikuti. Kalau tidak diikuti akan mendapat celaan dari komunitasnya. Apabila kebiasaan itu dianggap sebagai cara peri-kelakuan maka dia disebut sebagai kaedah pengatur. Dia sudah geser lagi posisinya sebagai kaedah yang mengatur. Kebiasaan tadi menjadi sebuah tata kelakuan yang di situ tata kelakuannya dia akan mencerminkan sifat-sifat hidup dari kelompok manusia atau kelompok masyarakat tertentu. Dan juga tidak hanya dikenal atau diakui tapi juga akan dihargai. Tata kelakuan ini dia akan menjadi yang kekal. Dan integritasnya dengan pola-pola peri-kelakuan masyarakat meningkatkan kekuatan mengikatnya maka di sini barulah menjadi adat-istiadat. Jadi alurnya seperti itu. Kemudian berikutnya adat-istiadat di sini dia merupakan kaedah. Dia tidak hanya dikenal diakui dihargai tapi juga poin pentingnya adalah dia ditaati. Punya ikatan pengaruh yang kuat dalam masyarakat dan yang paling utama dia diakui masyarakat karena dianggap memiliki nilai keadilan atau punya pangkalnya berasal dari keadilan. Jadi di sini tidak semua adat merupakan hukum. Kapan dia menjadi hukum adat? Ya adat-adat yang tidak dikitabkan atau tidak dikodifikasikan ada sifat memaksanya dan punya sanksi tertentu serta memiliki yang namanya akibat hukum. Jadi sampai sini dari mulai hasrat manusia untuk tinggal bersama sampai berakhir muncul yang namanya hukum adat. Kalau menurut Van Vollenhoven hukum adat itu apa? Ya hukum adat diterangkan sebagai keseluruhan tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat merupakan adat sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan yang penting tadi sama seperti hukum yang sudah Anda pelajari dia ada upaya paksa kemudian di sini aturan tingkah laku yang mengatur kehidupan manusia ada aturan tingkah laku itu yang pasti harus ada sanksi ada daya paksanya kemudian memberikan sanksi kepada siapa yang melanggar aturan tersebut kemudian antara adat dan hukum adat masih sama menurut Van Vollenhoven adat aturan yang mengatur tingkah laku manusia hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia bagi siapa yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan yang namanya sanksi dan sanksi itu bisa dipaksa bersamaannya sama-sama mengatur norma tingkah laku manusia dan sama-sama punya sanksi perbedaan antara adat dan hukum adat kalau adat sanksinya enggak dipaksakan tapi kalau hukum adat sanksinya sangat mungkin untuk dilakukan pemaksaan perbedaannya lagi disini antara adat dan hukum adat kita mulai lihat dari Mr. Supomo hukum adat disini hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif atau non-statutory law meliputi peraturan hidup meskipun enggak dikodifikasikan oleh yang berwajib tetap dihormati dan dijukung oleh masyarakatnya berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut punya kekuatan hukum bila seorang hakim menghadapi kenyataan bahwa ada aturan tingkah laku yang masyarakat dianggap patut dan mengikat keluarga masyarakat serta ada perasaan umum bahwa peraturan itu harus dipertahankan oleh para pejabat hukum maka dia bersifat hukum menurut kolenhofen kalau holman bahwa kaedah hukum merupakan kaedah kehidupan yang disertai dengan sanksi dan jika perlu dipaksakan oleh masyarakat atau badan yang berwenang agar supaya diikuti serta dihormati oleh para warganya kemudian pendapat berikutnya ada logman disini kaedah kehidupan merupakan norma pergolan hidup maka disini punya sanksi maka dia sama bisa dikasakan sebagai kaedah hukum sementara kalau terhar hukum adat disini dia katakan mencakup seluruh aturan yang menjelma di dalam keputusan para pejabat hukum yang punya kewibawaan dan pengaruh serta di dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut kemudian kalau menurut Paul Bohanan seorang antropolog disini dia membedakan menjadi empat ada yang disebut sebagai attribute of authority attribute intention of universal application kemudian ada attribute of obligation kemudian attribute of sanction ketika kita bicara yang namanya attribute of authority wawah menang aktivitas kebudayaan yang disebut hukum itu tidak lain adalah keputusan melalui mekanisme yang diberi oleh kuasa atau punya pengaruh dalam masyarakat sementara kalau attention disini keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dimaksudkan sebagai keputusan yang punya jangka panjang dan harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa yang sama untuk akan datang kemudian obligation keputusan dan pemegang kuasa harus mengandung rumusan-rumusan dari kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua tapi juga hak dari pihak kedua harus dipenuhi oleh pihak kesatu kemudian attribute of sanction keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dikuatkan dengan yang namanya sanksi dalam arti luas sanksi itu bisa berupa jasmania hukuman fisik dan deprivasi dari milik tapi juga merupakan sanksi rohani kayak nibulkan rasa takut malu benci dan lain sebagainya oke berikutnya kita masuk ke definisi definisi dari hukum adat ya menurut para ahli kalau dari dokter Sukanto hukum adat dia sebagai kompleks adat yang kebanyakan tidak dikodifikasikan uncodified dan bersifat paksaan punya sanksi juga mempunyai akibat hukum kalau yang Suripto Profesor Suripto semua aturan atau peraturan ada tingkah laku yang bersifat hukum di segi kehidupan oleh masyarakat Indonesia yang umumnya tidak tertulis oleh anggota masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran dan perasaan keadilan umum bahwa aturan-aturan atau peraturan-peraturan itu mesti ya gak ada pilihan selain dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa dan ancaman hukuman tertentu ya kemudian berikutnya disini menurut Suryo Wiknyo Dipuro suatu kompleks norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat ya yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia adalah dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sebagian besar tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena punya akibat hukum ataupun yang disebut dengan sanksi kalau kalau menurut Van Vollenhoeven lagi definisi hukum adat itu apa mulai dari aturan-aturan kelakuan yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang tadi sudah kita bahas juga ada di Indistra Stad Rechling untuk diberlakukan pada orang timur asing dan pribumi hukum adat disini hanya berlaku bagi orang Indonesia asli dan orang-orang timur asing kayak Cina Arab India dan sebagiannya tidak beragama Kristen disebut hukum karena yang dimaksud adalah adat yang punya sanksi jadi adat yang punya perintah dan larangan dan apabila dilanggar maka si pelanggar akan mendapatkan ancaman dari masyarakatnya nah disini perbedaan usaha Van Vollenhoeven untuk memajukan hukum adat yang pertama dia menghasilkan karya atau membentuk yang namanya sistematika hukum adat termasuk di dalamnya adalah di dalam wilayah Indonesia kemudian menentang dan mematahkan usaha melenyapkan hukum adat dan yang paling terakhir adalah berhasil membina korps sarjana hukum adat yang akan melanjutkan pembinaan secara ilmiah dari pengetahuan tentang hukum itu sendiri kalau menurut terhar pakai teori yang namanya teori keputusan besli handler keseluruhan peraturan ditetapkan dalam keputusan keputusan yang berwibawa daripada fungsionalitas hukum baik itu hakim adat rapat desa kepala adat wali tanah desa dan sebagainya yang punya wibawa atau authority yaitu pengaruh dalam pelaksanaannya dengan serta merta atau spontan dan dipatuhi dengan sepenuh hati hukum keputusan yaitu hukum terdapat di dalam keputusan para petugas hukum atau fungsionaris hukum baik berupa keputusan sebagai perselisihan sengketa resmi tetapi juga di luar berdasarkan kesepakatan musyawarah keputusan fungsionaris hukum di dalam dan di luar sengketa keputusan keputusan itu diambil berdasarkan nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota persekutuan itu perbedaan antara terhar dengan van volenhoeven mengenai terjadinya hukum adat van volenhoeven menganggap hukum adat sudah menjadi hukum adat apabila adat itu sudah seharusnya dituruti anggota masyarakatnya sementara kalau terhar adat itu bukanlah hukum adat bila tidak diperintahkan dalam bentuk keputusan para pejabat atau fungsionaris hukum pada saat adanya keputusan adat maka pada saat mana adat itu menjadi hukum adat jadi menurut terhar apa yang yang telah diputuskan menjadi hukum adat jadi disini beda kalau yang volenhoeven yang sudah hukum adat itu kalau sudah seharusnya dituruti oleh masyarakatnya kalau terhar tidak tidak hanya sekedar itu tapi harus ada kekuatan yang lebih tinggi untuk nge-push masyarakatnya mengikuti aturan adat tersebut kemudian definisi hukum adat kalau ini menurut Supomo hukum adat hukum non-statut yang tadi sudah dikatakan tidak tertulis sebagian besar kebiasaan dan sebagian kecilnya adalah hukum islam atau hukum agama tetap berpengaruh hukum adat melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan hakim yang berisi asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara karena setiap daerah akan beda-beda adatnya jadi hakim disini dibutuhkan kemampuan lebih untuk bisa analize dan identifikasi hukum yang masih berlaku di daerah tersebut hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional hukum adat suatu hukum yang hidup karena jalan karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakatnya sendiri sesuai dengan fitrahnya sendiri hukum adat harus terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan bergembang seperti ya hidup itu sendiri kemudian kesimpulannya dengan di pasal 332 undang-undang dasar sementara 1950 hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif sebagai unstatutory law hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara baik di parlemen dewan provinsi maupun eksekutif hukum yang timbul karena putusan perasaan hakim jatmet law hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota maupun di desa yang tadi saya sebut sebagai customary law hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang sumbernya dari perasaan adil di sini dari rakyatnya dia akan berkembang meliputi peraturan-peraturan tingkah laku dalam kehidupan sehari-harinya sebagai yang besar tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh karena mempunyai akibat hukum atau sanksi hukum adat di sini adalah hukum yang timbul di masyarakat atau disebut sebagai the living law hukum adat sebagai the living law dia pola hidup masyarakat tempat di mana hukum itu berproses dan sekaligus juga adalah merupakan hasil dari proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dari dasar daripada hukum itu landasan pokoknya di sini kesadaran hukum masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia ya hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku bagian terakhir di sini hukum adat sebagai ilmu sebagai bagian dari hukum hukum adat sebagai bagian dari hukum Indonesia dia punya corak yang khas beda dengan sistem hukum yang dianut di barat sekaligum hukum adat di sini sifatnya tradisional bukan yang berarti sangat terikat dengan tradisi yang lama warisan dari nenek moyang tapi enggak berarti juga kalau hukum adat itu pantang untuk berubah hukum adat di samping sifatnya tradisional juga mempunyai corak dapat berubah dan mempunyai kesenggapan untuk menyesuaikan diri atau plastik sekali air gadang sekali tepian beranjak sekali raja berganti sekali adat berubah itu salah satu yang dipakai di Minang yang artinya sekali air meluap tempat pemandian bergeser sekali raja berganti maka sekali pula adat berubah yang terakhir disini bisa kita katakan hukum adat di Indonesia tidak lain adalah living law atau hukum yang tinggal di masyarakat yang dia akan hidup berubah dapat menerima perubahan dan menyesuaikan dengan kehilangan masyarakat modern sekarang oke baik sampai sini saya cukupkan materi pertama kita tentang pengantar hukum adat selamat belajar dan resum materialnya sampai ketemu minggu depan baik terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh